Intro Halo pemirsa anda kembali menyaksikan Simpo Duda Sepekan Berhentikan sejumlah berita pilihan dari mancanegara Bersama saya, Ayu Pratiwi Kita ke informasi pertama pemirsa perusahaan e-commerce Tiongkok Telah menjangkau pasar Amerika Serikat Meski produknya disambut konsumen karena harganya yang murah Sebagian besar warga tampak tidak tergiur Hasil serupai menunjukkan lebih banyak warga Amerika Serikat Memandang negatif pengaruh ekonomi Tiongkok Dibandingkan negara-negara lain Dari San Francisco Hingga New York Hingga Washington Pengaruh Chinatown dan budaya Tionghoa Dapat dirasakan di banyak kota di Amerika Serikat Meski banyak warga Amerika merasa budaya Tiongkok adalah hal positif Tapi dalam hal pengaruh Tiongkok terhadap ekonomi Amerika Pew Research Center menemukan Hampir 75 persen warga Amerika punya persepsi negatif Survei ini mengajukan berbagai pertanyaan terkait Tiongkok Kepada warga 35 negara termasuk Amerika Serikat Bukan hanya karena Tiongkok merupakan salah satu pengirim produk terbesar ke Amerika Serikat Perusahaan e-commerce yang terkait Tiongkok Seperti Sien dan Timu Juga telah mengakar di Amerika Menurut pelanggan Timu ini Meski tergiur dengan harga murah Namun warga ini belum pernah berbelanja di situs e-commerce ini Selain persepsi negatif terhadap perusahaan e-commerce yang terkait Tiongkok Pemerintah Amerika juga telah memperingatkan terhadap aplikasi media sosial Tiktok Yang perusahaan induknya adalah ByteDance yang berpusat di Beijing Menurut guru besar bisnis dari Universitas California di Los Angeles Saya pikir bahwa pemerintah Tiongkok berhubungan Apakah Tiktok bisa digunakan sebagai perhubungan Untuk menjelaskan notifikasi fakta Dan juga menjelaskan penyelaskan tentang kandidat yang berbeda Dalam tahun eleksinya Saya pikir bahwa Tiktok bisa digunakan sebagai cara Perhubungan personal Semua orang mempunyai pendapatan dan pikiran Saya pikir bahwa ini bisa digunakan Juga cara Pew Research juga menemukan perbedaan pandangan warga Tentang pengaruh Tiongkok berdasarkan usia Untuk generasi yang muda Mereka suka Tiktok Mereka suka produk Cina Mereka suka Shien Mereka lebih berhubungan tentang situasi dengan China Jadi mereka menemukan China adalah positif Tapi generasi yang muda Mereka masih berfikir tentang peranggaraan Temuan Pew didasarkan pada persepsi publik Dan tidak menunjukkan seberapa besar pengaruh yang dimiliki Tiongkok Terhadap perekonomian domestik Tapi menurut Laura Persepsi publik bisa berperan untuk melihat cara pikir politisi mengenai berbagai hal Dan menyuarakan pendapat publik adalah sebuah layanan yang penting Dari Arlington, Virginia Saya Helmy Yohanes dan tim VOA Puluhan peternak sapi perah di belasa negara bagian Amerika melaporkan Kasus peluburung Sebanyak 4 pekerja peternak sapi terinfeksi Meski peneliti terus memantau penularan dengan memanfaatkan teknologi melawan COVID-19 Untuk mengembangkan vaksin baru menangkal peluburung Sepintas tampak seperti peternakan sapi perah biasa Tapi fasilitas di kota Ames negara bagian Iowa ini Adalah pusat studi penyakit hewan nasional Dikelola Departemen Pertanian Amerika Serikat Fokus penelitian belakangan ini adalah flu burung H5N1 This avian influenza virus, which would normally stay in birds Has gone into more than 20 different mammalian species More than 100 times in two years So this group of viruses don't know exactly what it is But it has the capacity to cross the species boundary And in this case it crossed from wild birds into dairy cattle And then because of agricultural animal movement It has really spread through the dairy cattle industry Peneliti melihat respons kekebalan tubuh sapi melawan virus flu burung We do not know nearly enough about how this virus is transmitted among animals That's why what we're doing right now is really important So we are evaluating the spread on milking equipment But then we definitely need to consider some other avenues too So kind of more of a traditional commingling what happens Vaksinasi melawan flu burung telah lama dikembangkan untuk unggas Tapi tidak untuk sapi The risk to humans is low But it certainly not zero And the more opportunity we give this virus To grow and different hosts To be subjected to different environments You know this is a virus, this is a flu virus What a virus is doing best they change Tapi pelajaran dari pandemi virus corona COVID-19 Juga digunakan untuk mencegah penularan H5N1 kepada non-unggas Peneliti mengembangkan vaksin RNA Duta Mirip vaksin Moderna We're actually to use that same technology that was used to century to make a COVID vaccine But instead of expressing the SARS coronavirus Antigen that was expressing flu antigen Vaksin RNA Duta ini telah berhasil diuji coba ke satwa lainnya Dan baru dicoba pada sapi So we vaccinated 10 calves 5 at a lower dose and 5 at a higher dose And the first question we had was just whether their vaccine would immunize the cattle as a species Because no one had tested it in bovine before The vaccination phase is over We're looking for those immune responses to the mRNA vaccine now Selain vaksin yang tengah diteliti di Iowa Departemen Pertanian Amerika Serikat mencatat ada sekitar 24 perusahaan Yang sedang mengembangkan vaksin flu burung untuk digunakan terhadap sapi ternak Tapi pengembangan vaksin ini memerlukan waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lagi Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA Kita berada ke informasi selanjutnya Pemirsa budaya Indonesia dari Sabang sampai Brauke Membuka warga Amerika dan diaspora Indonesia Dalam wacara WOW Indonesia Festival Untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat 100 tenda-tenda perwakilan UMKM Dan juga maksud kami korporasi dan instansi Indonesia Juga diserbu pengunjung Untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka tentang Indonesia Pemirsa dari Ibu Kota Washington DC berlangsung sebuah acara yang sangat meriah Yang digagas oleh pemerintah Indonesia Untuk merayakan hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Yaitu WOW Indonesian Festival 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Ada yang berbeda suasana hari Minggu di jantung Ibu Kota Amerika Washington DC Dua panggung megah dan besar berdiri dengan Bendera Indonesia Merah Putih dan Bendera Amerika Untuk pertama kalinya digelar Festival WOW Indonesia Bertepatan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Ingin penyelagarakan suatu festival untuk memperkenalkan Indonesia gitu ya Di Amerika Serikat secara lebih besar Lebih komprehensif gitu ya Jadi dimulai dari sana setahun yang lalu sebenarnya Dan kita mencari-cari tempat gitu Di mana tempat yang terbaik Dan kita temukan ada satu tempat di depan Capitol Hill Di Pennsylvania Avenue Dan memang ini di jantung Ibu Kota Washington DC Di mana perhatian masyarakat rakyat Amerika Serikat itu Akan tertuju gitu ya Sehingga masyarakat Amerika Serikat dan dunia juga Lebih mengetahui mengenai Indonesia gitu Dangdut, Reyok, Tarisaman, Gamlanjawat, Tarian Papua Eco Dance Company dan Parada Budaya Indonesia Dengan kostum nasional Menarik perhatian pengunjung warga Amerika dan diaspora Indonesia Dan yang tak kalah menarik deretan artis Indonesia Andin, Aurel Mormons Serta artis global Indonesia yang namanya besar Dan berkarir di Amerika Stephanie Putri dan Warren Hu Selain dihibur budaya dan artis Indonesia Pengunjung juga menyerbu 100 tenda kuliner UMKM Dan perwakilan perusahaan Indonesia Baru saja melaunching suatu produk namanya Wonder Wonder by BNI Tapi tentunya bukan cuma produk ini aja Yang kita ingin perkenalkan ke masyarakat diaspora Indonesia Maupun masyarakat yang ada di Amerika Tapi juga bagaimana kita juga membawa UMKM-UMKM kita untuk bawa ke sini Untuk kita coba untuk matchingkan dengan para peminat UMKM Indonesia Termasuk juga diaspora Dan kita mempromosikan segala sesuatu tentang grup Terutama dari hotel Dari konservasi alam Dari perkebunan Dari elektronik Dan kita mau menjalin hubungan lebih baik Indonesia dan Amerika untuk ke depannya Cuaca panas dan cerah tidak menghentikan puluhan ribu pengunjung Memang adati festival WOW Indonesia yang dirancang Untuk memberikan pengalaman terbaik bagi warga Amerika tentang Indonesia Banyak yang saya sederanakan sebetulnya Tetapi justru isinya Riannya, transformernya dan lain sebagainya Kadang kan Biar lebih kekinian lah gitu ya Panggung tuh gak usah terlalu Emboh gitu Dan masyarakat kan tau kan Kalau saya buat acara kan Selalu yang saya utamakan kan Apa namanya Landmark Acara yang sangat menarik sekali Dari jantung ibu kota Washington DC Dari WOW Indonesia Festival Untuk merayakan hubungan Indonesia-Amerika Yang ke-75 tahun Menurut kabar dari KBRI Dan perwakilan KBRI Bahwa pengunjung ditargetkan 30 ribu Ternyata melebihi dari targetnya Dan kemungkinan akan juga diselenggarakan Acara WOW Indonesia Festival ini Menjadi agenda tetap Tahunan untuk mempromosikan Indonesia Budaya Indonesia dan produk-produk Indonesia di Amerika Dari Washington DC Saya Ian Umar Sampai jumpa Pemirsa menurut peneliti Penggunaan bahan bakar dalam aktivitas militer Punya dampak lingkungan jangka panjang Sehingga komunitas internasional didesak Untuk membuat aturan yang lebih rinci Menanggapi dampak perang terhadap perubahan iklim Puing reruntuhan dari 170 ribu gedung rusak Akibat perang di Gaza Bukan sekedar masalah kemanusiaan Tapi juga lingkungan Para peneliti mencoba memperhitungkan dampak lingkungan dari perang di Ukraina dan Timur Tengah Misalnya kebakaran hutan akibat perang dan polusi dari senjata adalah ancaman signifikan terhadap manusia, alam liar, dan ekosistem di Ukraina Penelitian terpisah di Eropa, Inggris, dan Amerika Mencoba untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan perang Emisi gas rumah kaca yang tidak dihasilkan secara langsung Jadi Anda menerimanya dari kumat kemah yang dihasilkan Atau kumat kemah Penelitian lain menunjukkan dalam 18 bulan pertama saja Perang di Ukraina telah menghasilkan lebih banyak gas rumah kaca Dibandingkan emisi tahunan dari Austria, Portugal, dan Hungaria Secara umum dampak lingkungan dari perang sulit untuk bisa diukur Meski sejumlah negara diwajibkan untuk melaporkan emisi gas rumah kaca dari negara mereka Oleh Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB Namun data yang dikumpulkan tidak berfokus pada aktivitas militer Kurangnya perubahan internasional untuk mengukur emisi akibat konflik Akses terbatas untuk melakukan penelitian lapangan Dan kerahasiaan seputar operasi militer Membuat estimasinya tidak tepat dan konklusif Dan masalah-masalah ini diharapkan akan jadi pemacu untuk bergerak lebih cepat dan tepat As terlibat dalam perang di Ukraina dan Gaza Namun kepada VOA, Pentagon menyebut Departemen Pertahanan AS menangani ancaman perubahan iklim dengan serius When it comes to climate change and the effective climate change The department has been very clear to include referencing it in our national defense strategy That we as a US military need to adapt and be ready to address the kinds of challenges that climate change presents Bahkan dengan data yang terbatas Conflik and Environment Observatory memperkirakan Aktivitas militer global bertanggung jawab atas 5,5% emisi gas rumah kaca tiap tahunnya Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA Terima kasih masih bersama kami dalam Simpo Dunia Sepekan Pemirsa nama Indonesia kembali bergaung di salah satu pameran dagang kopi spesial terbesar dunia Selain mengusung kopi spesial dari Sumatera, Sulawesi dan Jawa Terdapat pula inovasi teknologi kopi buatan anak bangsa Serta kemenangan barista Indonesia yang mengalahkan pesaing dari 40 negara Specialty Coffee Expo yang berlangsung setiap tahun merupakan ajang bisnis ke bisnis terbesar se-Amerika Utara Untuk para profesional dan penikmat kopi Pameran dagang ini mempersatukan pengunjung dengan pelaku industri kopi lewat berbagai acara Mulai dari pameran aneka produk kopi hingga serunya berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional Termasuk World Brewers Cup yang diikuti barista unggulan yang terseleksi dari 41 negara termasuk Indonesia Yang diwakili Rian Wibawa Ada sebuah filosofi yang ingin disampaikan Rian lewat racikannya Ini tidak hanya menyebabkan potensi kopi, tetapi kemampuan negara saya Bineka Tunggal Ika Yang berarti unity in diversity Saya Ryan dari Indonesia Saya sangat berhati-hati untuk menyampaikan kopi kopi ini dan harmoni Rian berhasil memikat dewan juri dan meraih juara ketiga dalam kompetisi bergensi ini Dengan paduan tiga varietas kopi Yaitu Geisha dari Panama, Om Ligon dari Kolumbia, dan Excelsa dari Indonesia Jangan pernah berhenti belajar, karena kalau ngomongin nyeduh kopi itu gak ada ilmu pastinya Gak ada satu tambah satu itu jadi dua Jadi terus eksplor, terus cari tahu Karena dengan kita eksplor dan cari tahu dari keinginan tahuan diri sendiri Bisa jadi itu sebuah inovasi Walaupun kecil, ternyata ada manfaatnya buat industri kopi Ada 12 vendor yang mewakili Indonesia di tahun ini Membawakan kopi spesialti dari berbagai daerah di Indonesia Termasuk dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa Salah satunya adalah Lucy Tejasukmana dari Grave Farm Pertanian di Pegunungan Patuha Ciwidei, Jawa Barat Pertanian yang memproses biji kopi dengan konsep berkelanjutan Dan pengelolaan nol limbah ini pun Sejak tahun 2005 Menyuplai kopi Arabica kualitas tinggi Hasil budidaya petani lokal terlatih Jadi dari hasil dari ekspor tersebut Beberapa buyer juga tertarik untuk meminang produk kami Untuk masuk ke dalam pasar Amerika Serikat Beberapa peserta lainnya yang juga sama-sama petani dan prosesor dari seluruh dunia Itu cukup terkejut ya dengan cita rasa kopi Indonesia Yang memang rich, memang kaya rasa Lalu memiliki keunikan tersendiri Spotnya Indonesia itu bisa dibilang menjadi salah satu spot primadona ya Karena memang selalu dipenuhi oleh banyak sekali pembeli Calon-calon importir dari Amerika Bukan dari Amerika aja tapi dari Eropa Juga dari negara-negara lainnya itu Banyak sekali yang mengunjungi pavilion Indonesia Ada pula teknologi karya anak bangsa yang kian populer dan mengglobal Yaitu Boss Temper Singkatan dari Boston Electronics Temper Kreasi Daniel Kurnianto Seorang pengusaha Indonesia yang bermukim di kota Boston Boss Temper merupakan temper kopi elektronik Alat pemadat bubuk kopi untuk espresso yang portable Dimana temper elektronik berguna menjaga konsistensi kepadatan bubuk kopi Yang sulit didapat dengan temper manual Inovasi ini mendapat Red Dot Design Award 2024 Salah satu kompetisi desain internasional terbesar Datang di coffee shop Saya pernah ngelasin sekali Tiba-tiba espresso latte-nya berbeda banget Terus lama-lama belajar proses bikin espresso Terus jadi ketahuan ternyata Untuk bikin espresso harus tamping Dan tamping itu manual Dan susah untuk precise Dari latar belakang engineering Saya bikin solusi Dan ternyata banyak banget animonya Banyak banget orang yang tertarik karena ini sangat unik Gak ada di dunia satupun Jadi saya hanya file pattern yang di Amerika Dan di beberapa negara internasional Tim Indonesia secara rutin mengusung kopi Indonesia Di salah satu pameran kopi spesial terbesar dunia ini Dari Chicago, Illinois, Irfan Isan, Aryatna Budianto Dan Dania Iman, VOA Kita beralih ke informasi selanjutnya Pemirsa kebakaran hutan belakangan mengganas di California Dengan korban jiwa terbanyak pada 2018 Lalu kebakaran lebih luas pada 2020 dan 2021 Guna mencegah terulangnya kebakaran hutan ini Sejumlah langkah ditempuh Termasuk dengan pembersihan besar-besaran Pepohonan dan semak belukar Dengan gergaji dan berbagai alat berat Pekerja dari Dinas Kehutanan Nasional Amerika Serikat Membersihkan pepohonan dan semak-semak Di hutan nasional Tahoe di California Langkah ini dilakukan guna mencegah resiko kebakaran hutan Yang beberapa tahun belakangan Mengganas di negara bagian paling padat penduduk ini We're trying to reduce the threat of large-scale wildfires By reducing the number of trees across the national forests in the western US When there's too much fuel or vegetation Then that creates larger, more intense wildfires The other thing that's happening is We're having more intense drought And in a lot of cases, less precipitation Which stresses the trees and creates a situation where they're weakened Tapi upaya Dinas Kehutanan ini mendapat sorotan dari sebagian aktivis lingkungan hidup Termasuk Cal Wild Yang khawatir pemangkasan dilakukan dengan berlebihan Sehingga justru kurang mendukung kesehatan hutan We're asking the Forest Service to make their treatments lighter To focus on smaller trees and shrubs Leave the larger trees And ensure that the scenery and recreation opportunities That people enjoy along the North Yuba River are protected My wife and I camp in the Yuba River drainage We go hiking there I was just there a couple of weeks ago So, you know, this is an important area to us And we don't want to see it burn up And we don't want to see it logged over Yayasan Hutan Nasional atau National Forest Foundation Adalah organisasi nirlaba yang dibentuk Kongres AS Untuk bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Nasional Untuk mengelola hutan-hutan di lahan milik pemerintah federal Amerika Serikat Termasuk di Hutan Nasional Tahoe People will have to get used to seeing a less dense forest Because that's a healthy forest But right now, they're pretty dense and pretty crowded And I think that's mistakenly thought of as being normal I once heard someone describe forest thinning and logging operations As open heart surgery You know, afterwards, it's not a pretty sight It can look a little bit rough But forest recover and they're very resilient Kebakaran hutan menjadi masalah yang rutin dihadapi California Dan negara bagian-negara bagian sekitar Tapi kebakaran ini memuncak pada 2020 dan 2021 Sebelum meredah tahun-tahun sesudahnya Gubernur California menganggarkan 1,2 miliar dolar Amerika Serikat Untuk dua tahun fiskal ke depan Dalam upaya untuk menjaga kesehatan hutan Dan membuat masyarakat lebih tahan terhadap kebakaran hutan Di masa mendatang Dari San Francisco, California Saya Virginia Gunawan dan tim VOA Waduk Al-Bala di Suria telah direhabilitasi Dengan kembali mengalirkan air Untuk irigasi setelah sempat rusak akibat perang Meski masih ada kendala Tapi restorasi waduk ini membuat para petani Bisa memproduksi lebih banyak tanaman Dan juga membawa harapan masa depan Yang lebih baik bagi keluarga mereka Bagi para petani di dataran Al-Roj Harapan kembali muncul Karena dataran yang subur ini berkembang lagi Bendungan yang memasok air untuk mereka Dulu diserang di awal perang Dan tidak berfungsi selama bertahun-tahun Bagi petani yang merawat tanaman berharganya dengan hati-hati ini Kembali beroperasinya bendungan pada awal tahun ini Telah mengubah kehidupannya Sebagian besar waduk Al-Bala kering selama lebih dari 10 tahun Dan hanya mengandalkan curah hujan musim dingin Setelah pompa yang mengisi waduk dari sungai terdekat menjadi korban perang saudara Dengan pulihnya pompa-pompa itu Waduk Al-Bala terisi kembali dan mulai mengairi wilayah ini Sehingga para petani bisa memproduksi lebih banyak tanaman dalam jumlah yang lebih besar Yang sudah mulai masuk ke pasar Menurut pemimpin pemberontak suriah Air irigasi membantu mengurangi ketergantungan pada bantuan pangan asing Tapi memperingatkan keberhasilan itu juga membawa resiko Petani ini mengatakan Ia sedang mempertimbangkan tanaman baru yang bisa ia tanam Yang dulu tidak bisa tumbuh selama lebih dari satu dekade Dengan kembalinya air irigasi dari waduk Al-Bala Maka teriknya matahari musim panas tidak lagi membuat tanah subur ini menjadi kering Air yang memberi kehidupan telah membawa kelegaan bagi warga wilayah ini Dan harapan bagi masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka Dari Arlington, Virginia Saya Helby Yohanes dan tim VOA Dan pemirsa informasi tadi menjadi informasi terakhir kita kali ini dalam Sinpo Dunia Sebekan Tetap saksikan Sinpo TV dan saya Ayu Pratwi serta kru yang bertugas mengucapkan Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!